Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bibi Jai gimana kabar kalian semuanya semoga dalam kalian selamat amin nah temen-temen udah beberapa hari ini enggak bikin video ya lagi moodnya enggak stabil sih ya bukannya lagi galau sih tapi emang lagi lagi sibuk aja jadi sekarang baru sempet bikin video Hai dan kali ini aku mau bikin video apa kebetulan bos aku ini malam ini tuh enggak pulang alias enggak makan di rumah jadi otomatis aku makan sendiri barusan itu aku pulang dari pasar ini masih sore sih sebenarnya masih jam 6 tapi perut aku udah lapar jadi sekalian masak tadi tuh beli cincau buat Pak Bos ya kan suka sekali ya cincang terus aku lihat di kulkas ada terong jadi aku bikin terong bakar ya beginilah nasib pembantu kalau bosnya lagi keluar dia kalau mau masak ya silahkan masa kalau nggak mau masak ya paling bikin emi gimana dengan kalian ya Nah di sini aku mau bikin mau ceplok telur lah ya jadi kemanginya tuh udah siap udah aku cuci Nah aku menunggu terong terong yang lagi dibakar ya terus ini sambil juga udah ready nasinya juga udah siap perut juga udah keroncongan bener-bener lapar aku soalnya tadi hari jam jam 11 itu sarapan sampai sekarang belum makan jadi lapar banget nah disini aku mau tanya temen-temannya di saat bos kalian itu pergi atau keluar makan dan kalian itu lebih memilih ikut dia atau stay di rumah jawab ya kan kadang sih kalau jaga anak kecil otomatis ya harus ikut mereka ya soalnya mesti nyuapin anaknya jaga anaknya gitu biarpun mereka pergi makan di restoran bahkan ataupun pergi makan di rumah temennya pasti kita yang jaga anak kecil otomatis ikut ya Nah seperti itu pun aku pernah merasakannya pokoknya nggak pernah pernah aku juga merasakan hal itu Nah kebetulan bos aku yang ini yang awal-awalnya anakku masih tiga tahun jadi kemanapun dia pergi makan aku pasti diajak dan disitu bagi aku eh ya pas kebetulan moodnya oke itu oke-oke aja tapi nama-nama boring soalnya Pak kadang mendingan dirumah kita mau makan apa mau masak apa itu bikin sendiri gitu jadi bagi aku eh mendingan aku dirumah makan apa adanya bahkan kadang aku males masak ya itu aku cuma bikin mie Hai sebenarnya ini aneh lagi eh waktu dulu ya aku juga pernah itu dapat majikan yang dulu itu kalau dia mau pergi makan ke luar aku kan jaga anak dulu ya pernah bukan di bos ini sih bos yang sebelumnya sebelum mereka pergi makan aku tuh disuruh makan dulu paling cepet juga makan indomie mie lah pokoknya di rumah jadi pas di luar itu aku jaga anaknya bayangin perasaan kalian mereka makan kitanya kitanya nunggu jaga anak bahkan mungkin kita nyuapin anaknya ya itu perasaannya sangat uh sangat-sangat kecewa banget seolah-olah bener-bener kita itu direndahkan jadi seorang pembantu nah tapi sekarang bos aku Alhamdulillah yang ini beda lagi kalau aku mau diajak keluar kalau aku mau ya diajak tapi kalau emang aku nggak mau ya udah aku tinggal di rumah terus kalau anakku sekarang udah besar ya udah 7 tahun jadi aku nggak perlu jaga dia loh nggak perlu suapin dia jadi kalau mereka pergi paling cece aku ntar malem mau keluar kamu masaklah buat kamu sendiri ntar apa kamu mau beli makanan di luar juga boleh karena eh apa masalah uang belanja pasti aku pegang ya kalau memang habis juga aku ngomong gitu loh jadi bos aku seperti itu kalau dia nggak makan di rumah nyuruh aku belanja atau beli makanan setidaknya ya dia nggak mau sampai aku nggak makan kalau dia tahu aku nggak makan tuh malah diumelin itu lah ya mendapatkan teman-teman seperti itu Alhamdulillah terus ini aku cerita lagi ya kita sambil menunggu terongnya matang uh bentar teman-teman terong aku kayaknya udah matang ya satu menit lagi ya sambil kita cuok-cuok menjah di depan teman-teman kalian semua aja ya ini aku pernah melihat dengan mata kepala sendiri ya ada seorang teman kita lah ya BMI Hongkong mungkin nggak tahu dianya itu lagi diajak keluar majikan ya jaga anak nah disitu di luar nunggu di depan restoran kadang kan restoran-restoran Cina kan juga di luar tempat duduk kan pasti disediain ya buat nunggu buat antara itu duduk di luar di dalam itu majikannya makan bayangin disitu aku merasa ya ampun kok Hai mesaknya gitu loh ya melaske kok majikannya tega banget gitu kita sambil meneruskan pembicaraan kita dulu ya masalah telur nanti aja dipikirkan setelah itu aku bisa berpikir Oh ternyata majikan aku ini itu bener-bener berat Alhamdulillah ya jadi dimanapun dia makan masuk restoran dimanapun dia pasti ngajak aku masuk nggak mungkin aku dibiarin ting nunggu di luar sedangkan majikan itu makan di dalam gimana kalau kejadian itu setidaknya menimpat kita sendiri gitu loh sebenarnya mungkin di rumah kita udah makan ya tapi Hai kayak Hai kayak merasa ya ampun malu atau gimana ya kita sendiri tuh mending nggak diajak gitu daripada kita harus nunggu di depan restoran ya nggak Hai pengalaman ini itu enggak cuman aku aja yang lihat teman-teman juga pasti penang melihatnya dong mana perasaan kalian di saat majikan pergi makan di luar Hai apakah eh kalian merasa seneng diajak makan keluar atau mendingan stay di rumah makan apa adanya kalau aku sendiri mendingan aku di rumah ya bikin-bikin sambal seperti ini aku udah oke tapi kadang ada juga sih majikan yang mele kalau bahasa sini ya itu Hai apa ya namanya nggak ngurusin nah kembangnya mau makan apa itu dia nggak ngurus nggak dikasih uang nggak di rumah nggak ada stok makanan jadi otomatis kita harus mengeluarkan uang kita sendiri untuk beli makanan itu banyak sekali terjadi Hai pada teman-teman kita Hai jadi pintar-pintarnya waedw lah ya Hai kalau aku ya beginilah aku kalau majikan nggak di rumah aku makan Hai apa adanya sih tapi bagi aku ini nikmat banget tambel telur ceplok dan terong nah ini terongnya aku kasih lihat kalian ya Nah teman-teman ini dia terongnya udah mateng ini terong bakar Oh ya terus kemangi nyami ini sambalnya nikmat banget mari kita makan nah teman-teman ini dia menunya hari ini terong ya Hai terong bakar sambal kemangi dan telur ceplok nah tapi sebelum aku makan bagi kalian yang baru bergabung di video aku jangan lupa di like komen dan subscribe ya 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 jangan lupa loh terima kasih hai 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 gimana pengalaman kalian bisa tulis di kolom komentar ya apa Aduh sedih aku katakan gimana pengalamannya bagi kalian yang pernah merasakan nasib di saat majikan pergi makan di luar kita di rumah itu makan apa gitu loh ya kasih tahu aku bisa tulis di kolom komentar dan kita langsung Hai makan saja kita cicipi dulu biar Hai ini kemanginya kemangi Indonesia Hai semuanya Hai panas ya orang-orangnya pecus hai 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 jodoh-jodohnya hai 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 sempurna peces Hai Hai dari Cipi terong bakarnya ya Hai kayaknya mantep nih hai 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 Lanjut banget Oke teman-teman Aku mau melanjutkan makan dulu Dan terima kasih buat teman-teman Yang udah menyaksikan video dari aku Ya apalagi Terima kasih banget yang udah mendukung channel ini Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye